Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebahul khair Anak-anakku semuanya SD Alirsyad Alissalamiyah 01 Puroberto Dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, serta 6 Ya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah SWT Bersyukur pada hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua Untuk apa? Bersyukur hari ini kita masih ditakdirkan Untuk beribadah kepada Allah Yaitu puasa, betul sekali Di dalam puasa ini Tidak pesan-pesannya Ustadz Biki berpesan kepada kalian semuanya Untuk selalu memaksimalkan ibadah kalian semuanya Karena pada hakikatnya Manusia diciptakan di dunia ini Tidak lain dan tidak bukan itu Adalah untuk beribadah Sesuai dengan apa yang telah sampaikan Firman Allah Dan tidaklah aku ciptakan jindan manusia Kata Allah Kecuali untuk menyembahku Allah maksudnya Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT Pada hari ini Pesram kita Pada hari ke-7 kurang lebih ya Materi kita Ada satu hal materi yang menarik hari ini Materi ini Berisi tentang Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang Ketika kebaikan itu Ikhlas hanya mengharap ridha Allah Maka Allah akan membalasnya Kebaikan pula Baik nanti di dunia Maupun di akhirat Hal jazat Ur-iqsan Illal-iqsan Bukankah kebaikan Dibalas dengan kebaikan pula Ini satu poin penting yang ingin Ustaz sampaikan Sebelum nanti bercerita tentang Hal tersebut Ustaz Miki berpesan Tolong Puasa kalian Jangan gunakan untuk Hal-hal yang tidak bermanfaat Gunakan untuk beribadah Kenapa? Karena kita tidak tahu Apakah ini puasa terakhir kita Tahun depan kita sudah tidak bisa menemui Ramadan lagi Oleh karena itu untuk hal beribadah Lakukan sebaik mungkin Seakan-akan kita akan meninggal Besok Ya Kalangan aku semuanya Baik Ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam In talaqa Assalamuala bisolihi ahmadikum Suatu ketika Ada tiga orang Yang berangkat untuk kepergian Ini hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim Suatu saat Mereka terpaksa Mampir Atau kemudian Mabit bermalam Di satu goa Pada haluhu Kemudian Mereka memasuki goa tersebut Setelah mereka masuk Tiba-tiba Jatuhlah sebuah Batu besar Yang dimana Batu tersebut Menutupi Pintu goa Yang besar tersebut Batunya Sangat besar Sehingga Menutupi Pintu goa Sementara mereka Berada di dalamnya Mereka berkata Bahwasannya Tidak ada Yang bisa Menyelamatkan Mereka Semua Dari batu Besar tersebut Kecuali Jika mereka Semua Yadullah Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bisolihi A'malikum Dengan Menyebutkan Amalan Amalan Baik Yang pernah Mereka Lakukan Amalannya Apa saja Nah Biar lebih jelas Nani Kalian Simak film Di bawah ini Kalian Sudah siap? Siap! Siap! Baiklah Pada zaman dahulu Kala Ada tiga orang Pemuda Yang tengah Berjalan Di tengah Perbukitan Batu Mereka Mereka hendak Pergi ke suatu Daerah Bersama-sama Namun Tidak lama Kemudian Cuaca Berubah Ah Hujan Benar Kelihatannya Semakin deras Sebaiknya cepat Kita berteduh Ayo Hei Coba lihat Sepertinya disana Ada sebuah gua Ayo cepat Kita kesana Oh iya Benar Ayo Ayo cepat Sebaiknya kita menunggu disini Sampai hujannya redah Benar Aku juga berpikir begitu Tiba-tiba Sebuah batu besar Menutupi pintu buku Suara apalagi itu Biar aku lihat Astagfirullahalazim Ya Allah Apa yang telah terjadi Batu itu menutup pintu goa Ayo kita dorong Iya ayo Bismillahirrohmanirrohim Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Ayo dorong Aduh berat sekali Batu ini Batu ini Luar biasa beratnya Walaupun berat Tapi kita harus mencobanya Kita harus keluar Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Batu apa ini Tidak bergeser sedikit pun Kita terjebak Coba lihat disana Disana ada celah Lihatlah Celah sekecil itu Tikus saja Sulit melewatinya Apalagi kita Ya ampun Lalu siapa yang akan menolong kita Tidak mungkin ada Tempat ini kan Jauh dari rumah penduduk Kalau sudah begini Apa lagi yang harus kita lakukan Ya Allah Apa salahku Mengapa engkau berikan musimah ini Kepada aku Ya Allah Ya Allah Kami punya keluarga Bagaimana nasib keluarga kami Kalau kami mati disini Ya Allah Ketiga pemuda itu demikian sedih dan ketakutan Rasa putus asa menyelimuti mereka Terus apa yang mereka lakukan Bagaimana mereka bisa keluar Mereka pun kebingungan Tenaga mereka sudah habis Sampai akhirnya Hanya Allah dan amal baik kita lah Yang akan menolong kita Saudaraku Iya Kau benar Hanya Allah dan amal baik lah Yang akan menolong kita Nah teman-teman Bagaimana kalau masing-masing kita Berdoa kepada Allah Dengan berwasilah kepada amal kebaikan Yang pernah kita lakukan Iya Kita pasti pernah melakukan sesuatu Dengan ikhlas karena Allah Baiklah Ayo kita mulai Semoga saja kita berhasil Mereka mulai mengingat-ingat Amal kebaikan Yang pernah mereka lakukan Yang benar-benar ikhlas Karena Allah Sambil terus berzikir Ya Allah Aku mempunyai orang tua Yang sudah rentah dan sakit-sakitan Karena cinta kasih sayangku kepada mereka Aku urus segala keperluan mereka Namun Pada suatu malam Aku terlambat pulang ke rumah Saat aku datang Ternyata ibu belum sempat Meminum susunya Dan ibu sudah tertidur pulas Ah Ibu sudah tertidur Ibu tidurnya nyenyak sekali Biarlah Sebaiknya Aku tunggu saja sampai ibu terbangun Ah Anakku masih di sini Berarti semalaman Dia menungguku Meminum susu yang telah dibuatnya Ya Allah Aku riduh padanya Ya Allah Kalau itu semua aku lakukan hanya untuk mencari riduhmu Maka selamatkanlah kami Alhamdulillah Batu itu bergeser Tapi celahnya masih terlalu kecil Aku rasa tubuh kita masih belum bisa melewatinya Baiklah Sekarang giliranku untuk berdoa Ya Allah Aku pernah mencintai seorang wanita Suatu saat dia datang padaku untuk meminjam uang Lalu aku memintanya lebih dahulu dia melayani ku berbuat dosa Namun saat perbuatan dosa itu akan terjadi Takutlah pada Allah Tunjainlah kau lakukan Kecua dengan jalan yang benar Bukankah ini perbuatan yang dimurkai Allah Aku tidak boleh melakukannya Aku harus pergi sekarang Ya Allah yang maha mengetahui Aku telah meninggalkan wanita itu Meski sebenarnya aku mencintainya Ya Allah Kalau aku melakukannya karena aku benar-benar takut padamu Ya Allah Aku mohon Keluarkanlah aku dari gua ini Ya Allah Alhamdulillah Sulit Tidak bisa Masih terlalu sempit Tidak cukup untuk badan kita semua Sekarang tinggal kau harapan kami Agar kita bisa keluar dari sini Berdoa Tidak cukup untuk badan kita semua Ya Allah Waktu itu aku pernah mempekerjakan beberapa orang Nah Kalian Berbarislah dengan tertib Mahmud Ini upahmu Terima kasih banyak pak Hasan Terima kasih pak Yasir Ini upahmu Terima kasih pak Terima kasih Nah Mahmuddin Ini upahmu Dan terakhir Zaid Terima kasih pak Tapi saya yang terakhir Hah? Jadi kau orang yang terakhir? Hmm Kemana Zaid? Apakah kau melihatnya? Maaf Tidak pak Sejak tadi pagi aku tidak melihatnya Hmm Kenapa dia tidak mau mengambil upahnya ya? Kalau begitu baiklah Biar ku simpan upahnya Tidak pak Tidak pak Ada seseorang yang ingin bertemu Tuhan Oh baiklah Oh baiklah Suruh dia kemari Tuhan Oh Tapi saat ini saya sedang membutuhkan uang Tuhan Apakah saya bisa mengambilnya sekarang? Oh tentu saja Uang itu kan sudah menjadi hakmu Nah inilah upahmu Yang dulu kau tidak sempat mengambilnya Dari upahmu aku membelikan dua ekor kambing Kemudian kambing itu berkembang biat hingga sebanyaknya Maka seluruh kambing ini adalah milikmu Sepanjang ini Semuanya Tuhan tidak bercanda kan? Aku tidak bercanda Sungguh ini semua milikmu Subhanallah Terima kasih Tuhan Ya Allah Jika semua itu aku lakukan hanya untuk mencari ridomu Maka selamatkanlah kami dari tempat ini Subhanallah Alhamdulillah Kita bebas Kita bebas Kita bebas Allahuakbar Demikianlah Demikianlah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ketiga pemuda itu bisa keluar dari dalam gua Dengan perantaraan amal soleh mereka masing-masing Allah telah mengabulkan doa-doa mereka Jadi itu manfaat kita beramal soleh ya bah Benar Rafi Tapi jangan lupa Setiap amal soleh itu harus dilakukan semata-mata untuk keridoan Allah Bukan karena ingin dipuji Atau ingin mendapatkan balasan dari manusia Selesai filmnya Bagaimana? Ya? Betul tidak? Ada tiga orang yang terjebak di dalam gua Intinya bahwa Orang pertama kemudian berdoa Bahwasannya dia punya orang tua Dia selalu memberikan yang terbaik untuk ibunya Setiap hari memberikan air susu Untuk ibunya membuatkan susu Dia tidak akan makan sebelum orang tuanya makan Dia Luar biasa Pernahkah kita seperti itu? Kita melayani orang tua kita Kemudian kita tidak mau makan Tidak mau makan Sebelum kemudian Orang tua kita makan Kemudian Amalan yang kedua Dari pemuda yang kedua adalah apa? Si pemuda tersebut mempunyai kesempatan untuk berbuat dosa Punya kesempatan untuk berbuat dosa Tapi dia ingat kepada Allah Kemudian dia takut akan siksa Allah Dia tinggalkan perubatan dosa tersebut Ya? Yang ketiga Ada seorang yang kaya Salah satunya bangkaya tersebut Berdoa Ya Allah dulu saya punya Beberapa karyawan Kemudian waktunya gajian Si karyawan ini tidak datang Kemudian uang gajian itu diberikan Dibelikan hewan ternak yang sangat banyak Sehingga menghasilkan Hewan ternak yang sangat banyak Suatu ketika karyawan itu datang Menakih gajinya Kemudian hewan ternak Gajian sudah dibelikan untuk hewan ternak tersebut Sudah tumbuh besar nih Diberikan semuanya Mereka bertiga Berwasilah Kebaikan yang mereka lakukan masing-masing Qadarullah Insya Allah Dengan mereka berwasilah kebaikan tersebut Dan kebaikannya diterima oleh Allah Batu itu terbeli Batu itu membuka Dan akhirnya mereka bisa Keluar dari pintu Pintu gua Ada beberapa faedah Dari Kisah tersebut Yang pertama Disyariatkan berdoa Menyebutkan amalan solid Yang pernah kita lakukan Sebagai bentuk tawasul Atau perantara doa Yang dibolehkan Yang kedua nih Keutamaan berbakti kepada orang tua Makanya di materi sebelumnya Kita sudah belajar tentang berbakti kepada orang tua Kemudian keutamakan mendahulukan berbakti kepada orang tua Daripada kepada istrinya Daripada kepada anak-anaknya Kemudian diperintahkan banyak berdoa kepada Allah Dalam keadaan sulit Dengan bertawasul pada Allah Melalui amalan-amalan solid Kemudian Keutamaan menjaga diri dari terjerumus dalam perbuatan dosa Menjauhi Antuk ikat agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa Kemudian Keutamaan Menunaikan amanah Dan berbuat baik Dalam bermu'amalah Tadi amanahnya Tadi apa tadi Dia punya karyawan Dan belum diambil gaji dari karyawan tersebut Jadi harapan yang ingin saya sampaikan adalah Beramallah baik Selama kita masih diberikan nafas oleh Allah Beramal baiklah Maka kita akan menuai hasilnya Baik di dunia Maupun di akhirat Hal jazahul ihsan Illa ihsan Bukankah kebaikan Akan dibalas juga dengan kebaikan Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan Dan berbakti kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton